Halo, saya Reza Kurniawan. Ini adalah video lanjutan dari video serial tentang product development Hotba Directory atau Hot Tip Directory. Sebelum video ini, saya bahas tentang mind mapping Hot Tip Directory ini akan dibawa kemana dan apa aja segala macemnya. Nah, dari modal di sini, saya akan coba definisikan beberapa fitur yang memang harus ada. Untuk fiturnya, saya akan definisikan dalam project-nya. Jadi sebelum itu, saya akan buat drop project-nya. Ravel new hot tip directory. Kita masuk ke Hot Tip Directory, buka text editor. Saya akan buat di sini sebuah file name namanya todo.md. Ini adalah sebuah to-do list berdasarkan mind map. Ini adalah cara kebiasaan saya untuk mengerjakan sesuatu agar cepat. Saat saya membuat aplikasi yang skalanya cukup besar dan butuh kolaborasi, saya tidak menggunakan step yang seperti ini. Mind map juga, kalau mind map itu biasa. Karena mind map ini bisa digunakan dalam pembangunan apapun. Karena bukan punya software engineering ya, kalau mind map ini itu lebih silahkanlah siapapun bisa pakai. Ada beberapa cara untuk membuat software. Banyak metodologinya atau SDLC-nya. Saya akan definisikan to-do list. To-do list ini adalah task list lah ya. Jadi pekerjaan apa aja yang harus saya lakukan. Saya harus definisikan dulu aktor yang terlibat. Ada apa aja. Maksudnya aktor yang terlibat itu nantinya ada entitas apa aja. Tapi dari sisi aktor. Aktor itu adalah subject gitu ya. Kalau sudah tahu saya ada aktor apa aja, saya bisa mulai mendefinisikan database-nya. Design skema database. Dari sini, oke saya bisa langsung buat migration ya. Aktor yang terlibat, migration, dan model. Ini udah masuk ke Laravel. Nah, setelah ini ada fitur-fitur menampilkan jadwal penceramah Jumat. Menampilkan detail penceramah. Pencarian berdasarkan alamat. Pengingat. Oke, pengingat ini saya skip dulu. Terus notifikasi juga sama. Review juga sama. Jadi, saya akan coba kejar. Untuk di sesi 1. Saya akan kejar task ini. Mending menampilkan detail penceramah dulu atau menampilkan detail masjid. Ini beda point of view sih. Oke, segini dulu deh. Detail penceramah sebetulnya ada yang kurang ya. Detail masjid. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 task yang harus saya kerjakan. Kita mulai dengan task yang pertama. Saya mendefinisikan aktor. Nah, aktor di sini yang terlibat ada DKM, ada jamaah, dan penceramah. Di sini ada DKM. DKM itu Dewan Kemakmuran Masjid. Tugasnya di sini adalah untuk input update terkait jadwal. Terus ada jamaah. Hanya melihat. Adalah orang yang terus ada penceramah. Sepertinya bukan hanya aktor sih. Aktor dan ada objek apa aja. Karena perlu. Nah, di sini objek yang saya terlihat itu ada masjid, jadwal, ada DKM. Nanti DKM itu dia punya urusan ke masjid. Terus di masjid itu kan punya jadwal Jumat. Nanti DKM yang input ke jadwal Jumat. Di mana jadwal Jumatnya ada hot tip. Kayak gini cukup sepertinya. Tempat ibadah Jumat dilakukan. Objek jadwal ini dia diidentifikasi untuk menyimpan informasi. Kapan, di mana, dan siapa yang akan Jumatan. Sebetulnya aktor di sini juga bisa dikategorikan sebagai objek. Hanya saya ingin lebih spesifik. Jadi kalau aktor ini, dia lebih sebagai subjeknya. Tapi kalau objek ini adalah yang memiliki interaksi gitu. Dengan aktor atau yang diberikan aksi oleh aktor. Oke, saya sudah dapat. Oke, ada DKM, jamaah, hot tip. Untuk desain skema, saya akan jelaskan di video selanjutnya. Oke, saya cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Reza undur diri dan jangan lupa tetap bermanfaat. Sub indo by broth3rmax